oke bosku welcome back to youtube channel Andres Salon and Barbershop channel yang menjelaskan tentang pewarnaan rambut, edukasi, tutorial, pokoknya tentang pewarnaan rambut meskipun kadang-kadang ada konten yang membahas soal lainnya ya oke jadi sebelum kita mulai videonya ya karena kliennya sudah nunggu kalian buat subscriber barunya Andres Salon and Barbershop di subscribe dulu, di subscribe bantu follow kita supaya jadi 50 ribu lah dulu ya 50 ribu atau jadi 100 ribu apa kalian nanti ada giveaway oke? hahaha oke bosku ya di subscribe terus dibunyikan loncengnya habis itu di follow juga IG-nya sama tiketnya oke bosku kita mulai videonya check it out selamat menikmati oke bosku ini dia ya klien kita ya tuh liatin basic rambutnya ini gak sampai sebulan kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu baru diwarnain full color highlight ya tapi bisa kalian lihat sendiri ya ini pemilihan warnanya gak tepat banget ya bisa kalian lihat warna dasarnya terang highlightnya nanggung akhirnya highlightnya gak timbul ya kalian kalau seandainya milih salon sembarangan warna rambut hasilnya seperti ini highlightnya kurang maksimal kurang keluar ya permintaan kakaknya ini mau dibikin Balayage highlight dengan problem rambut yang seperti ini sudah di highlight ya kalau bagian atas masih aman aja kita full bleaching ya nanti highlightnya pasti bakalan timbul sedangkan bisa kalian lihat untuk di bagian dalamnya highlightnya sudah putih nah ya ini pendiamannya terlalu lama nih mulai dari bagian belakang terus bagian atas selesai harusnya bagian bawah setelah highlight bagian atas langsung dihabisin bleachingnya supaya gak makin putih ya oke oke kita masih bisa toleransi lah ya kita masih bisa akalin intinya yang penting bleachingnya supaya rata bagian atas pakai 10 volt bagian bawah nanti pakai 40 volt dengan catatan bagian yang sudah putih ini kalian harus hindarin ya oke yang sudah putih-putih seperti ini harus dihindarin oke bosku langsung aja kita eksekusi oke en twelve en curved oke 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 bosku ini dia ya Tuh lihat ya hasil bleachingan yang pertama Sudah ngangkat di level 7 Dan highlighternya sudah merata ya Jadi sudah kayak tidak ada lagi highlighternya Jadi menyatu Karena highlighternya yang tadi itu masih ada di level 7 aja Sedangkan bagian dalamnya itu masih ada yang masih agak keputihan Cuman hampir sama Oke bosku sekarang kita mau bleaching lagi Bagian akarnya cukup Cuman kita mau bleaching di bagian batangnya aja Terutama bagian ujung ya Yang masih kurang banget Ini biasanya kalau kalian bleaching Sering terjadi kan ujungnya masih kurang ya Kenapa? Karena pada saat proses pengaplikasian kalian dimulai di bagian Tengah dulu terus turun ke bawah Nah untuk di bagian bawah kalian biasanya nggak fokus produknya Fokus produknya ditumpuk di bagian atas Akhirnya yang terjadi seperti ini Bagian ujung kurang kuning Tonnya kurang ya levelnya kurang Sedangkan bagian atas levelnya lebih tinggi Tuh ya Jadinya seperti ini tuh ya Jadi diusahain kalau kalian bleaching itu Yang didahulukan oles itu di bagian ujung ya Jadi pada saat proses peniaman otomatis ujung Karena pengolesannya paling awal Jadi peniamannya lebih lama Itu bosku Oke sekarang kita mau bleaching lagi ya Oke bosku ini dia ya hasil bleachingan kita yang kedua Ini nampaknya sudah mulai rata Paling nanti kurang lebih sekitar 5 menit Kita tinggal cek sambil diratakan lagi ya Bleachingannya untuk memastikan Bahwa bleachingannya ini benar-benar rata Jadi sambil nunggu ini didiamin Sambil kita racik warnanya ya Oke sesuai buku ya Sesuai buku Oke bosku tuh Kita bikin warnanya ya Karena warnanya ini mau bikin warna Balayage Highlight ya Jadi kita bikin warnanya Sini bosku Oke bosku Nah ya kita mau bikin warna Balayage Highlight Untuk di bagian akarnya Kita mau bikin warna smoke brown ya Nah sedangkan nanti untuk di bagian bawahnya Sama highlightnya ya Balayage gradasinya Dari ujung rambut sampai ke atasnya itu Warnanya light as blonde ya Oke Tuh ya Smoke brown hair color Nah untuk kode racikannya Disini kita siapkan warnanya 12.1 Terus 8.4 Terus 8.35 Sama 3.0 Oke bos Nah ya Disini kita tuangkan untuk 12.1 nya yaitu 20 gram ya Nah 12.1 nya kita tuangkan disini 20 gram Oh kurang sedikit Ternyata bosku Masih kurang 1 gram 1 gram lagi 1 gram lagi Tidak banyak Sip 20 gram ya Kita nolkan lagi Nol Habis itu 8.4 8.4 nya disini Kita bikin 10 gram 7 gram 3 gram Ais kelebihan Intinya 10 gram ya Kalian lebih-lebih sedikit Tidak masalah Asal jangan Lebihnya itu Bisa sampai 5 gram Waduh Tidak boleh 10 gram ya Habis itu kita tuangkan disini lagi 8.3 5 Ya 8.3 5 nya kita bikin lagi Disini 10 gram lagi Pas banget Ya Tepat sekali 10 gram Dan Ditambah lagi Kita kasih 3.0 20 gram Oke Kita kasih disini 3.0 Sudah dinolkan ya Lihat ini Baru Baru 6 gram Kita tambahkan Total 3.0 Yaitu 20 gram Ini racikan Smoke brown Yang sudah kita Patenkan ya Kalau yang dulu-dulu Itu kan Agak 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 Keungu-unguan Agak Keabu-abuan Nah Kalau ini Lebih Deep ya Smoke brown Total warna Yang ada Di Mangkok Ini Yaitu 60 gram Kemudian Dicampurkan Dengan peroxet Yang 10 volt Sebanyak 3 kali Dari total Warna Dan juga Dicampurkan Sampo Yaitu Setengah dari Jumlah peroxet Artinya Kalau seandainya Cetnya tadi 60 gram Berarti Peroxetnya itu 180 180 ya 180 gram Dan pakai peroxetnya Disitu Keterangannya Pakai yang 10 volt Atau 3 persen Terlihat 180 gram Oh Kelebihan 3 gram Bosku Enggak masalah Kita Kita Nolkan lagi Baru Campur Pakai Sampo Samponya Bebas Kalau kita Disini Samponya Pakai Sampo Yang Trigenan Seperti Ini Bebas Samponya Itu Adalah Setengah Daripada Jumlah Peroxet Jadi 90 gram Oke Pas Lebih 4 gram Enggak Apa-apa Habis itu Kita Kocok Dulu Nanti Baru Kita Langsung Bikin Lagi Warna Light Ice Blown Oke Kita Kocok Dulu Oke Bosku Ini Sudah Ini Sudah Selesai Diracik Untuk Di bagian Akarnya Buat Bikin Gradasi Akar Nah Sekarang Kita Mau Lanjut Di Bagian Gradasi Bawah Buat Jadi Warna Light Ice Blonde Bukan Light Ice Brown Light Ice Blonde Aduh Nah 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 Oh Bukannya Ice Mokad Kayaknya Tidak Ada Disini Nah Light Ice Blonde Kalau Untuk Light Ice Blonde Disini Kan Racikannya Itu Nah Ini Tidak Mungkin Ini Tinggal Kalian Lihat Sendiri 12 30 Gram 84 10 Gram Terus So Color Yang 3.0 10 Gram Nah Kalau Kita Bikin Sesuai Racikan Yang Ada Disini Lagi Itu Tentunya Tentunya Pasti Bakalan Banyak Banget Makan Produk Jadi Mubazir Kebuang Nah Jadi Warna Yang Ada Di Racikan Ini Ini Dari Total 60 Gram Ini Kita Bagi Separuh Kita Bagi Setengah Ya Kita Bagi Setengah Kayak Untuk 12 Satunya Disini Kita 30 Gram Sekarang Yang Yang Kita Mau Bikin Itu Cuman 10 Gram Saja Kita Tambahkan Disini Kita Tambahkan 12 Satunya Yang tadi Habis 10 Gram Oke Pas Bosku Kelebihan Sedikit Tidak Masalah Kelebihannya 11 Gram Nah 10 Gram Terus Kita Tambahkan Lagi Disini 8 4 Sama 3 0 8 3 5 5 5 5 5 5 8 8 5 8 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 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 12 13 Terima kasih telah menonton 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 I can't Terima menonton Terima menonton Terima menonton